Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang syarat sah perjanjian. Syarat ini harus diketahui ketika membuat suatu perjanjian, baik perjanjian bisnis atau perjanjian kerjasama. Bagi pelaku bisnis, surat perjanjian mungkin sudah tidak asing lagi, di mana hampir setiap transaksi yang dilakukan, Anda dan mitra bisnis akan membuat suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara Anda dan mitra kerjasama. Secara umumnya, dalam surat perjanjian terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pihak serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam surat perjanjian tersebut. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bermaksud sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, para pihak yang diberi kesempatan untuk mengatur isi perjanjian yang akan mereka sepakati. Pada poin ini bisa kita simpulkan bahwa kedua belah pihak diberi kebebasan oleh Undang-Undang ini untuk mengatur dan menyempakati bersama suatu perjanjian tersebut. Namun, kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, bagi Anda yang sudah melakukan suatu perjanjian, apakah Anda sudah memperhatikan surat perjanjian yang dibuat? Apakah sudah memenuhi syarat sah dari perjanjian, yaitu yang tertulis dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana terdapat empat syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan dari para pihak. Dalam membuat surat perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada kehilafan, paksaan, atau penipuan. Saya kasih contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual-beli rumah atas dasar paksaan oleh para pihak penjual atau pihak yang lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual-beli tersebut. Itu artinya perjanjian tersebut bisa dibatalkan di mata hukum. Yang kedua, kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud adalah hal ini berarti para pihak berwenang untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Nah, di dalam pasal 1330, KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap ini adalah mereka yang pertama belum dewasa. Kategori yang dinyatakan belum dewasa yaitu bagi mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun, mereka tidak dapat membuat suatu perjanjian dengan orang lain. Kemudian yang kedua, mereka yang di bawah pengampunan. Nah, seseorang yang berada di bawah pengampunan, namun mereka keadaan mental atau pikirannya yang matang, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Yaitu, berdasarkan pasal 433, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang berada di bawah pengampunan orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, mereka memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu membantu keuangannya, sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan. Nah, orang-orang seperti ini, mereka juga tidak diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas tentunya. Objek tersebut tidak hanya berupa barang ataupun bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual-beli, misalnya saya merekomendasikan untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Anda dengan harga 115 juta rupiah. Dalam perjanjian, saya secara jelas menyatakan barang yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri tersebut sama. Nah, di situ berarti yang menjadi objek suatu perjanjian adalah mobil Toyota Avanza yang berwarna hitam. Kemudian, yang keempat, sebab yang halal. Yaitu, sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat suatu perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah karena dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan norma kesuswilaan dan ketertiban umum. Nilai-nilai kesuswilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana tempat perjanjian tersebut dibuat. Saya kasih contoh, misalkan ketika seseorang berjanji untuk membunuh orang lain, hal ini menyebabkan pembunuhan orang lain dilarang oleh undang-undang sehingga berjanji tersebut tidak sah. Nah, itu adalah keempat syarat perjanjian yang harus Anda penuhi ketika ingin membuat suatu perjanjian. Lantas, apa akibat hukum jika melanggar syarat sah suatu perjanjian tersebut? Nah, kita lihat dari syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak sedangkan adanya objek yang diperjanjikan dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya, syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi dua berdasarkan kategori yang sahnya. Jika para pihak tidak memenuhi syarat, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim, namun perjanjian tersebut lain hal jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. Artinya, perjanjian ini tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak. Untuk itu, sebelum Anda membuat perjanjian dalam transaksi, Anda harus memenuhi syarat-syarat perjanjian di atas agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan semestinya oleh para pihak. Tentunya, peraturan tersebut ditunjukkan untuk memperjelas sebuah tempat kerja atau transaksi serta kerugian pada pihak manapun di kemudian hari. Sebagai pemilik bisnis, misalnya, Anda perlu memperhatikan isi perjanjian dengan detail, karena jika Anda mengabaikan bahkan tidak membacanya, kemungkinan terjadi sengketa di kemudian hari menjadi lebih besar. Jika Anda ragu atau mengalami kesulitan dalam membuat suatu perjanjian, sebaiknya Anda melakukan konsultasi terlebih dahulu, misalnya dengan pengacara, supaya perjanjian yang akan Anda buat sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Anda tidak perlu khawatir dan memiliki keyakinan yang penuh. Itu saja tips dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!